Ya, pemirsa alam Dieng dikenal dengan keindahannya, namun ada hal lain yang menjadi pemandangan menarik di Dieng, yaitu anak-anak berrambut gimbal. Rambut yang super kusut ini menjadi kebanggaan pahal orang tua mereka, karena anak-anak yang gimbal ini merupakan kesayangan dari leluhurnya. Gimbal yang ini bukan tren, tapi merupakan karunia para dewa. Keindahan alam Dieng Jawa Tengah sudah tidak dipungkiri. Masyarakatnya pun mempertahankan tradisi budaya rambut gimbal. Warga Lereng Dieng dan warga Lereng Sindorowonoso mempertahankan rambut anak-anak mereka gimbal seperti gembal. Namun mereka dipercaya sebagai anak turunannya penguasa Lereng Dieng, Kanjeng Kiai Kolodete yang dulu bermukim di pegunungan. Menurut keyakinan, setiap anak yang berambut gimbal pada usia tertentu dan sesuai dengan permintaannya, harus dipotong rambut gimbalnya agar dalam hidupnya tidak mengalami kesialan. Pemotongan rambut gimbal dilakukan dengan upacara tradisional yang memakan biaya tidak sedikit. Biaya itu bisa membengkak jika permintaannya berlebihan, seperti misalnya minta dibelikan mobil atau motor. Apalagi jika permintaannya tidak dikabulkan, meski sudah dipotong berkali-kali, gimbalnya pun akan terus tumbuh. Rusmanto sesepuh desa Dieng menjelaskan, anak-anak rambut gimbal ini menurut kepercayaannya adalah titipan Kanjeng Ratu Pantai Selatan lewat Kiai Tumenggung, Kolodete, leluhur penguasa Gunung Dieng. Berbeda dengan Bunari, warga desa Kretek Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sampai usianya yang ke-47 tahun, dia membiarkan rambut gimbalnya menjuntai dan menggelantung di kepalanya. Tanpa di ritual, diakui gimbalnya tumbuh di kepala sang pelukis ini sejak usia dua tahun. Malahan Bunari bangga rambutnya tidak dijukur, karena menurutnya ini merupakan upaya melestarikan budaya. Ini untuk melestarikan ya, jadi melestarikan rambut gimbal justru. Sebagai satu ciri bahwa Wonosobo mempunyai tradisi atau budaya rambut gimbal. Kita sebagai melestari saja. Pemilik rambut gimbal beserta keluarganya bangga akan kepemilikan rambut ini. Hingga saat ini belum ada penelitian medis tentang rambut gimbal dan fenomena rambut gimbal ini dipertahankan sebagai bagian dari budaya dan dapat meningkatkan potensi wisata. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Bambang Hengki, memberitakan.